Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Jack TV Oficial Kali ini dan malam ini Kita akan membuat konten Yaitu mencari channel Topaz Yang saat ini hilang di satelit Palapa Dan saat ini Channel Topaz sendiri sudah pindah di satelit Cinasat Cinasat 10 Dan malam ini saya akan menjelaskan Satu persatu bagaimana mencarinya Itu menurut saya Kali ini Kita akan mencoba Bagaimana mencarinya Tertara di TV Kali ini tidak ada sinyal Atau seluruh rusak Padahal Sinyal Pada Palapa Sudah oke semua Tetapi channel Topaz tidak ada Apa yang harus kita lakukan Pertama Kita masuk dulu ke Instalasi Ubah satelit Nah Kita cari Kita buat satelit baru Yaitu Cinasat 10 Disini saya sudah membuat Nama saya sendiri Jika kita mau buat Cinasat 10 Kita tinggal klik disini Setelah habis itu Kita tekan tombol warna kuning Yang ada pada remote Untuk menyimpan Dan garis bujurnya Kita buat 110,5 E Oke Setelah itu Kita konfirmasi Warna kuning Untuk menyimpan Kita tekan dulu Warna kuning Setelah menyimpan Kita masukkan TP Kita tambahkan TP Tekan tombol Merah Kita buat 41,60 0 41,60 Oke Di bawahnya Simbol ratenya 30 ribu Nah Polaritasnya Vertikal Setelah itu kita simpan Oke Ini TP ini sudah ada Ini dia Nah Kali ini teman-teman Keluarkan dulu Kita kembali ke pengaturan Antena Nah Saat ini pengaturan Antena Setelitnya Palapa Kita klik Kita cari Setelit Cinasat tadi ya Kita ubah Transporder nya 41,60 Vertikal 30 ribu Oke Nah Saat ini Masih merah ya teman-teman ya Kita setting dulu Probolanya Oke teman-teman Kita ambil dulu Perlengkapan kita Itu tang Sama kunci 12 ini Nah Pada settingan Prabolanya Seperti ini teman-teman ya Garis 0 ini Lurus Lengkapan Garis yang disini Kita buat 34 Seperti ini ya teman-teman ya Sebelum kita Naikkan Probolanya Terlebih dahulu Kita bungkus Sini pakai Batol aqua ya teman-teman ya Kenapa kita bungkus Agar Tidak berkarat Disini Kena matahari Hujan Atau panas Jadi kita bungkus dulu Pakai batol aqua Agar awet Sehingga tidak berkarat Di dalam ini Tidak mudah Rusak Oke Coba apa dulu ini Oke Kita tarik dulu ini sedikit Hop Oke Coba dulu Pasang dulu ini Jadi kita tutup pakai ini ya teman-teman ya Agar awet Oke Terus Pelan-pelan Sampai goyang Belumpas Belumpas Mundur lagi Oke Tekan Nah Seperti ini teman-teman ya Dibungkus Posisinya Di arah barat ya teman-teman ya Bagaimana kita mencari posisi Locknya Setelit Cina 110 Itu berada di bawah Antara Palapa dan Telkom Oke kita naikkan ya Kita naikkan Pertama Usahakan dulu Parbolanya Tegak lurus ke atas Seperti ini Dan setelah itu kita Miringkan Ke barat Sambil melihat itu ya teman-teman ya Kita miringkan 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 lagi Kita miringkan Kira-kira Seperti ini Kita miringkan lagi Oke teman-teman Kita miringkan Kita miringkan Selan-pelan Sampai Kualitasnya Mencapai 60 Mungkin di area tempat Di sini 60 Sebenarnya bisa ya teman-teman ya Bisa kita lihat di sini Kita putar terus Kita putar terus Posisinya di antara Palapa dan Telkom Agar lihat goyang Kita kunci dulu Sebentar Nah Nah gini teman-teman ya Ini kan masih goyang Intensitasnya 60 Fualitasnya 60 Tetapi ini masih goyang Berarti kurang lock Kita goyangkan dikit lagi Kita goyang dulu sedikit Kita goyangkan sedikit lagi Goyang lagi dikit Oke Kira-kira segini Di posisi seperti ini teman-teman ya Jadi antara palapa dan Telkom Seperti ini lebih kurang Seperti ini Posisinya Nah habis itu Seperti inilah teman-teman Jadi kita kunci Kita kunci ini Kita kunci Kita tidak goyang Kunci lagi sebelah sini Jadi usahakan ini rata teman-teman ya Tidak miring ke kiri Tidak miring ke kanan Usahakan rata Jadi begitulah teman-teman Untuk mencari sejaran topas Di satelit Cina-110 Yang dulunya Channel topas Berada di Palapa Sekarang sudah pindah Di Cina-110 Jadi seperti ini Tampilan teman-teman ya Intensitasnya 65 Dan kualitasnya 60% Satelitnya Cina-110 Transportan 4160 Vertikal 30 ribu LMB nya kita aktifkan Dan kedua akan diaktifin Nah Ini satelit topasnya Maaf teman-teman ya Ini decoder ya Nah Setelah itu teman-teman Kita klik ini Brain scan Untuk mencari semua channel Berarti kita tekan Tombol Warna biru Disini Warna biru Berarti kita Klik ini Warna biru Nah Maka semuanya akan mencari Mencari channel-channel Yang berada di Satelit Cina-110 Oke kita tunggu Bersama-sama teman-teman ya Jadi untuk teman-teman Untuk kawan-kawan semua Ataupun senior-senior Yang menonton ini nanti Ini bukanlah Ajang Adu Adu ilmu ya Ini untuk sering-sering kita aja Dan ini Berguna Dan bermanfaat Untuk yang belum tahu Jadi bagaimana sih Untuk mencari Cina-110 itu Dan kenapa Topas tidak berada lagi Di Satelit Palapa Karena dia tidak Sudah berpindah ke Satelit Cina-110 Oke teman-teman Terlihat di Monitor TV kita ini Masih 40% Jadi teman-teman di rumah Atau teman-teman Teknisi Bisa mencoba di rumah Mencari tidak 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 susah-susah Betul ya Jadi yang perlu Tingkat kesabaran Dan tahu posisi Satelitnya dimana Mungkin di daerah Teman-teman Masing-masing Mungkin bisa melebihi Intensitasnya 60% Atau Bisa berkurang Tergantung sih ya Kita tunggu Oke Pencari yang selesai Ditemukan 85 sejaran TV 0 sejaran radio Maka kita tekan Oke Nah Maka akan muncul channelnya Teman-teman ya Disini juga banyak Channel gratis Seperti ini Jadi yang untuk Channel yang berbayar ini Kita isi dulu Voucher ya Agar bisa dapat Jadi Itulah tipsnya teman-teman Kenapa Topaz tidak berada lagi di pelapa Dan saat ini Sudah berada di Satelit Cinasop 10 Oke Untuk teman-teman di rumah Untuk teman-teman Yang setia menonton Channel saya ini Dukung terus channel saya ini Agar berkembang Jangan-jangan lupa Klik tombol subscribe Dan tombol Loncengnya Agar Teman-teman tahu Konten terbaru dari saya Oke Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh